Kamu kenapa minta di rolling ke belakang gitu, emang saya ngapain kamu gitu kan, omongan dia tuh seperti itu terus aku jadi ngerasa Sebenernya emang gara-gara aku risih kan, cuman kan aku bilangnya ke dia, aku tuh lagi PMS Tapi saya gak mau kamu dipindahin ke belakang, pokoknya kamu tuh harus sampai hari terakhir depan sama saya Terus dia bilang gini, kamu gak usah takut sama saya, saya juga punya pacar kok Jadi omongan dia itu sama aku tuh udah ngaur Ehm, mau gak apart-nya saya bayarin, tapi ada syaratnya, nanti malam kamu ke kamar saya Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, jangan lupa di-share ya Halo guys, Salam Rotet kembali dengan Captain Vincent Radit ya Wah, bersama saya ini, binatang saya ini adalah seorang pramugari, mugari tulen bukan deh Ah, tulen dong Iya biasa Oke, kita gak akan membahas ya dari mas kata yang mana, cuman kita akan membahas mungkin kisah-kisah yang pernah dia alami Tema hari ini adalah pilot pacaran sama pramugari, itu apakah fakta atau fitnah? Dan kita akan diskusikan dengan pengalaman pribadi mungkin yang pernah dirasakan, karena saya sendiri mungkin punya pengalaman yang berbeda Ehm Saya gak banyak tahu, makanya saya menggalir lebih dalam bagaimana sih, namanya kan manusia di dalam kokpit, manusia di dalam pesawat ya mbak ya Iya Iya, manusia ada laki-laki, ada perempuan, kita gak pernah ada yang tahu apa yang terjadi Oke, boleh kenalan dulu nih dengan mbak siapa nih? Iya, saya Laura Laura Iya Hai Laura Hai Captain Wow, luar biasa, sudah berapa tahun nih kerja jadi pramugari? Ehm, punya pengalaman kerja sebagai pramugari 3 tahun 3 tahun? Iya Wow, terbang pesawat apa aja nih? Ehm, saya punya type rating NG dan Airbus Udih, Airbus berapa nih? Airbus 330? Udih, terbangnya luar negeri terus nih? Iya Iya, seperti itu Hahaha, luar biasa ya Cabin junior atau cabin senior? Ehm, junior Oh, junior ya, menuju senior? Ehm, gak tahu juga Hahaha Iya, sudah cukup banyak terbang? Ehm, banyak domestik, internasional, regional sih lebih regional daripada Sudah banyak mengalami jatuh bangun juga ya Banyak Hahaha Turbulence-turbulence yang ekstrim Oh, udah Hahaha Pas lagi duduk di belakang Di belakang, di depan Hahaha Yang paling ekstrim pasti di belakang Di belakang, itu kerasa banget sih Oke Laura, mungkin saya mau menggali sedikit tentang Ehm, cerita Bagaimana sih cerita percintaan di kokpit? Banyak gak sih? Hahaha Pilot pacaran sama Pramugarin? Banyak Yang sampai nikah juga banyak Itu banyak banget Itu udah hal yang lumrah lah Lumrah ya Karena Namanya kita Bekerja kan Kita Menghabiskan waktu itu Setiap hari itu hampir Hampir setiap hari itu ketemu Ya orangnya krunya itu-itu lagi Gitu ya Lingkungannya Ruang lingkupnya di situ-situ aja Jadi ya gak Gak jauh-jauh cinwok sih Banyak Soalnya kita terbang setiap hari sama-sama ya Iya kan Pengalaman apa yang pernah dirasakan selama you terbang? Apa yang anda pernah lihat? Boleh gak kita ceritakan? Sebenernya Kalo soal percintaan Kayak gitu-gitu ya Ehm Ya sebenernya sama aja sih Jadi ya Deket-deket Ya flirting-flirting Dikit chat-chat gitu Chatting-chat Tahu-taunya Itu sebenernya Diawalin dari terbang bareng Terbang bareng Dapat schedule bareng Ya udah Lucu nih Gitu Gitu ya Mulai jadi Interaksi itu ya Iya Biasanya kayak gitu-gitu lah Yang mulai Yang perempuan Atau yang laki-laki Yang laki dong Gitu ya Gitu ya Gitu ya Kita mau duduk manis aja Biasanya awal mulanya tuh seperti gimana tuh? Ya biasa Biasa basi Contoh Saya kurang pekas soalnya Saya memang kurang pekas Dalam hal seperti itu Ya biasa Cap Kayak Misalkan Landing nih Terus Mbak nanti pada mau kemana Gitu Terus Terus Mau makan 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 Ya udah Mbak nanti Gue ngubungin lo gimana Minta nomornya dong Gitu Ya basa-basi ya dari situ lah Bukan basa-basi juga ya Cuman ya Berawal dari situ sih biasanya Kebanyakan seperti itu Ya udah Dari schedule Makan bareng apa ya udah Kalo lanjut Ya lanjut Kalo engga Ya engga Kan kalo kata orang 5 hari ya Ada kan schedule 5 hari? Ada Itu domestic Ada International ada Hari pertama Nggak kenal Hari kedua Hari pertama Kenalon dong Kan kenalon ikutannya Gitu Jadi kita di dalam penerbangan itu Kita ada Apa namanya Budayanya Kalo kita mau lupa Kalo misalnya ketemu Kaptennya Kayak ikutan ya Iya Kayak macam sopan santunnya Kayak gitu ya Kalturnya seperti itu Ini dimulai dari hari pertama Kenalan Kenalan Hari kedua suka Ketiga jatuh cinta Hari keempat Hari keempat ya Lanjut Whatsapp Lanjut Whatsapp Oke Hari kelima Tulang Wah ini memang cerita ini bagus banget digari Karena saya punya kacamata ini sedikit berbeda Saya nggak bisa melihat kacamata itu sedalem itu Punya orang itu kadang-kadang mereka punya dapat cerita yang lebih banyak Hmm Nah kalo misalnya kita di hari Misalnya baru kenal 2 hari gitu sih Seberapa dalem biasanya mereka Biasanya cuman chatting-chatting doang Atau nggak Kita cuman Telepon-trepon Atau bisa lebih lanjut Atau ada yang Terang-terangan Saya nggak tau deh Yang dimau oleh mereka itu apa biasanya Hmm Apa ya pengalaman aku ya Hmm Ya kalo misalkan Kayak begitu gitu tuh Biasanya Ya udah kelar nih schedule gitu Pulang kan Pulang nih Masing-masing Kerumah masing-masing Tapi udah udah save number biasanya gitu Hmm Nanti pulang Ya dihubungi sama mereka misalkan Tapi ya Ya emang Pas schedule itu kita terbang bareng itu Ya kita ngobrolnya nyambung Enak Kayak begitu sih Kayak gitu-gitulah Oh berarti Dia ini Apa motifnya ini Pengen mengajakin pacaran Ya mungkin Atau mengajakin yang Bersenang-senang Atau apa sih Aku nggak tau sih ya Cuman kalo Eee Kalo pengalaman aku ya beberapa kali Dan nggak sedikit juga yang Berani Minta number kita Pada saat terbang bareng gitu Yang buat berusaha ya Buat ngedeketin Flirting-flirting Kayak gitu-gitu Ngegoda-godain gitu Biasa Kayak gitu sih Tujuannya apa? Hmm Mau ngajak jalan mungkin After selesai schedule Kebanyakan tuh Semua mau ngajakin jalan Untuk punya motivasi yang berbeda Biasa laki-laki Kita tau sendiri Ada yang motivasinya tuh Waduh Gue gimana caranya bisa dapet Misalnya kayak gitu Nah itu Captain deh yang jawab Kalau bukan Kita mau tanya dari sisi pramugarinya Ya kan Pengalaman pribadi Saya punya cerita itu Nggak Nggak banyak seperti yang Saya bisa ngerasain Bisa ngeliat dengan sendiri gitu ya Dengar cerita Ada Karena kan lain-lain orang itu Ngeliat pergaulannya seperti apa Iya Beda-beda ya Nah makanya saya penasaran Biasanya itu seperti apa sih? Apakah mereka motivasinya Mau pacaran kah? Ada Ada ya motivasinya pacaran Itu Cuman biasanya seperti ini Jadi kayak Udah kelar schedule nih Terus tiba-tiba Dia hubungin kita Tapi kita tuh nggak Respond back Itu udah Itu it means Ya udah Kita tuh Cuman sebatasnya Kemarin schedule terbang aja That's it After that ya udah Gue nggak tertarik sama lo Ya kelar schedule Bye gitu Kayak gitu sih Kebanyakan kalau dari sisi ceweknya Kayak gitu ya Tapi kalau dari sisi Mungkin kalau si Cockpitnya ini ya emang suka Ya dia nyecer sih maksudnya Tetep Berusaha Seperti itu Tapi ada kadang yang Kalo dia udah dapet sign Oh gue ditolaknya Udah dia juga bye Udah Kayak gitu aja sih Bye gitu ya? Bye gitu aja Aku punya experience Itu yang mengarah kesana Jadi schedule tiga hari Domestik Terbang bareng sama captain senior kan Terus Biasa aja nih hari pertama Kenalan Salaman Nggak ada yang ini Tau-tau pas landing Masih siang kan itu Jadi kayak masih bisa jalan Masih bisa makan Satu set crew Terus Dia ngajakin keluar Ngajakin makan Dan aku mikir Oh mungkin Makannya bareng-bareng Sama satu set crew ya Set crew semua Kan biasa ya Seperti itu Ternyata Enggak Jadi dia bilang ke aku Enggak Kita berdua aja Gitu Aku langsung Ada motivasinya apa Udah tau Nggak tau ya Masih kayak Masih kayak Terus Aku bilang dong Ke dia Karena emang udah janjian sama Anak-anak Mbak-anak yang lain tuh Dijanjian Mau makan bareng Nanti makan seafood Sama-sama gitu Terus aku bilang Oh captain kalau mau join Join aja nggak apa-apa Kita emang mau makan bareng Tapi kalau berdua kayaknya nggak Cap soalnya aku dijanji Sama yang lain gitu Cara mengatasnya seperti itu Terus Dia bilang Oh ya udah nggak apa-apa Hari kedua nih Hari kedua Udah mulai Risih sih Jadi dia itu Manggilnya udah mulai-mulai Nyelek Gitu Oh Ada ya Ada Oke 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 Tapi itu tuh perbandingannya Satu dibanding seribu lah Sedikit banget Ini pengalaman lah Itu cuman Iya Kisah pengalaman mungkin Untuk di sharing Iya bener Terus Aku udah mulai risih dong Disitu Dan aku minta di rolling Ke belakang sama Senior aku Aku minta Karena aku udah mulai nggak enak kerjanya disitu Taunya pas aku minta Di rolling ke belakang Nggak dimolehin Iya Jadi Senior aku bilang gini Aduh mbak maaf banget ya Gitu Aku tuh nggak bisa Berbuat banyak Karena It depends on PIC pasti Apa-apa Jadi si Captainnya ini Bilang Saya nggak mau Kalau Laura Langsungnya bilangin aku Dipindahin ke belakang Pokoknya saya mau dia Sampai hari ke-3 And that's the truth gitu Emang dia ngomong itu Dia ngomong seperti itu Aku nggak ngada-ngada Nggak nama-nambahin Emang dia ngomong gitu Ke senior aku Terus aku mikir Oh yaudah deh nggak apa-apa Ngalah gitu ya Aku mau coba Oh yaudah Diem aja Diem aja Nah dari situ tuh euphoria terbangnya udah mulai nggak enak Jadi kayak dia Dia tuh nggak minta minum Nggak minta makan sama sekali sama aku Dia kayak diemin aku Karena dia ngerasa aku Nggak suka sama dia Sampai akhirnya Dia telepon Em Minta minum kan Kedepan Kedepan Aku di depan Itu memang sudah dari kepala cabin yang mengatur Penempatannya kamu di depan Atau di belakang Udah diatur dari awal Dan emang itu sesuai co-watch Jadi dari yang paling senior ke paling junior Itu urutannya sesuai Kayak gitu Dan aku emang kebetulan Serving di bisnisnya Di depan Kayak gitu Ya biasanya kalau di bisnis tuh Juga ikut Serving cockpit juga gitu kan Iya pasti Pokoknya kalau kita di bisnis itu Kita serve penumpang bisnis And then Kokpit Kita assist kokpit yang di depan Kayak gitu sih Ya suruh kamu yang maju ke depan biasanya Atau memang tugasnya dia Atau memang biasanya Kepala cabin yang Itu tergantung Jadi kalau misalkan aku lagi In touch ke penumpang Fawannya yang assist kokpit Kadang gantian Kalau misalkan Fawannya lagi ke penumpang Atau ke cabin Atau cek ke belakang Aku yang assist kokpit Kayak begitu sih Jadi saling bantu aja Terus terus akhirnya Gimana tuh Oh ya udah Dia minta minum Terus pas aku kasih minumnya Aku ke depan Dia marah Ke aku Jadi dia Iya Dia bilang kayak gini Eee Kamu kenapa minta di rolling ke belakang Gitu Emang saya ngapain kamu Gitu kan Omongan dia tuh seperti itu Terus aku jadi ngerasa Eee Bukan gitu kok Keb gitu Eee Sebenernya emang gara-gara aku risih kan Cuman kan aku bilangnya ke dia Aku tuh lagi Eee Ini apa PMS Terus Nah alesan aku tuh itu Jadi biar masuk akal lah Gitu biar logic Saya soalnya lagi PMS Keb Jadi saya minta di rolling ke belakang Biar Soalnya saya Kalau saya boarding tuh Perut saya sakit banget Aku bilang gitu Terus dia bilang Oh gitu Gitu Tapi saya gak mau kamu dipindahin ke belakang Pokoknya Pokoknya kamu tuh harus sampai hari terakhir Di depan sama saya Kata dia gitu kan Eee Terus aku kayak Oh yaudah iyain aja Iyain aja Gitu Terus Terus sama temannya ke depan terus ya Eee Eee Emang gimana lagi kan Emang udah tugas kita Gitu Eee Karena dari situ aja Aku udah bisa nilai nih Orang Eee Moody-an banget Gitu Terus dia bilang gini Kamu gak usah takut sama saya Saya juga punya pacar kok Kata dia gitu kan Eee Terus Eee Dalam hati aku gitu kan Terus kenapa gitu Eee Terus dia kasih lihat foto pacar dia ke aku Dikasih lihat Ini pacar saya cantik kan Kata dia gitu Iya kayak cantik Gitu Aku udah gak suka banget disitu Jadi sebisa mungkin Obrolan aku sama dia tuh Aku kayak Diem Iya iya Udah Iya Udah gak ada respon Karena aku udah bener-bener gedeg sama dia Tapi Iya tapi aku Ya gak bisa ngapa-ngapain Sampai nunggu schedule itu selesai gitu Iya bener-bener Kayak gitu Iya Memang itu Itu bisa Dirasakan nih Kalau misalnya Misalnya Co-pilot ya gitu Kita terbang Kalau misalnya kaptennya kurang begitu Enak gitu Ya itu memang Iya itu gak enak banget Gak enak banget Dan aku tuh ngejaga gimana caranya Supaya Euphoria terbangnya itu Tetep enak Sampai hari terakhir Oke Gitu aja Aku ngejaga itu doang Makanya yaudah aku Iyayain dia aja deh Terserah Istilahnya kasarnya terserah lu deh Mau ngapain gitu Terus terus Akhirnya gimana? Eee Sampai Hari Kedua Itu Ini sih yang bikin aku Makin Gemes ya Makin gemes Kesel Gitu Jadi omongan dia itu sama aku tuh udah ngaur Ngaur contohnya Ya jadi Eee Ini udah Udah agak Sebenernya ini pengalaman hidup Mungkin kalau diceritakan ke orang Mungkin orang juga Ini pengalaman Iya bener Jadi Eee Aku juga herannya gini Eee Aku tuh Gak pernah ngobrol sama dia Yang bercanda-bercanda Itu Enggak Jadi sebatas Aku surfing dia Kepun butuh apa gitu Mau minum Mau makan Atau gimana gitu Ngasih towel Iya Gak ada yang bercanda Gak ada yang ngobrol Apa-apa Cuman aku gak ngerti kenapa Dia bisa assume Aku Mau Ya gak tau deh Aku gak bisa ngomong itu ya No comment Cuman Karena dia ngomong gini Eee Dia nanya-nanya Tinggalnya dimana Gitu Aku kan Di kokpit terus itu ya Iya Jadi dia tuh bener-bener nahan aku Lama Lama di kokpit Itu ya Ngajak aku ngobrol Tapi emang disitu penumpang aku Eee Sedikit banget sih Jadi aku juga gak ada alesan Sama dia kan Buat balik ke cabin cek penumpang Atau apa Soalnya banyak juga di belakang Iya Terus And Dia ngomong Nanya-nanya tinggalnya dimana Aku kan di apartemen ya Kayak Terus dia mulai-mulai nanya Oh iya kalo apartemen gitu berapaan Apartment kamu berapa Kayak gitu-gitu Aku udah Apaan nih gitu Kayak dalam hati tuh kayak udah Hmm Terus dia bilang Eee Ini yang di bold sih Yang bener-bener aku Eee Freeze Dan sedikit Bukan sedikit shock sih Eee Dia ngomong gini Eee Mau gak apartenya saya bayarin gitu Eee Eee Nah Pas Pertama kali denger itu Aku gak tau ya Respon aku tuh Bengong gitu loh Jadi aku tuh bukannya Iya Iya jadi aku tuh bukannya marah Atau aku tuh bukannya kayak Langsung ngomong apa Engga Aku tuh bengong Jadi bener-bener bego Ehehe Iya jadi bego bengong gitu Karena kayak Hmm Maksudnya gitu Aku tuh belum nyampe Eee Belum-belum lah Kalo dia tuh ternyata Mencoba melakukan Mengajak kayaknya Eee Eee Belum gak tau Iya aku tuh gak Gak ada mengarah kesana Soalnya pikiran aku tuh Terus Sampai dia bilang Eee Eee Ya saya bayarin ya Saya bayarin ya Saya bayarin ya Dia tuh ngotot banget Aku sampe Ya ampun gitu loh Dalam hati tuh kayak Terus dia bilang Nanti landing Saya langsung transfer Kata dia Aku sampe Aku sebenernya Cara mengatasinya itu Aku tuh cengeng-ngesan aja Jadi kayak aku cuman bawa ketawa Terus aku bilang Eee Gak usah Kat Saya udah bayar gitu Apartmennya udah saya lunasin Sama Oh aku tuh bilangnya gini Udah dilunasin sama pacar saya Aku gituin Iya Tapi dia tetep kayak Eee Iya gak apa-apa buat jajan kamu Kata dia gitu Nah Dia bilang gini Tapi ada syaratnya Syaratnya apa? Itu kan hari kedua ya Jadi kita itu masih ada hari ketiga Buat nginep Berapa hari schedule tuh? Tiga hari Oke Nah yang disitu tuh masih hari kedua Terus dia bilang Ada syaratnya kata dia Nanti malam kamu ke kamar saya Kata dia gitu Langsung belak-belakannya Iya Jadi pas aku denger disitu Eee Aku langsung izin keluar Aku langsung bilang Keb saya cek cabin dulu ya Udah lewat dari Udah hampir 30 menit gitu Iya Iya Terus dia bilang Oh iya 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 ra gitu Dia manggil aku tuh Udah bukan mbak lagi Tapi nama aku Bener-bener Laura gitu Aku keluar covid Aku nangis Gak bisa Jadi aku gak tau kenapa pas aku Apa buka pintu kokpit itu Baru netes Tapi soalnya pas di dalam itu tuh Aku kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu Kayak Memarah dia PIC gue Iya Schedulenya masih ada Besok Kayak gitu Terus Aku nangis Aku langsung masuk lavatory Apa Toilet langsung masuk Toilet Tapi senior aku dia ngeliat aku Jadi dia Dan udah ngeliat aku nangis Terus pas aku keluar Ditanya sama dia kan Nah disitu tuh aku belum ceritain Karena aku gak tau kenapa Aku malu aja gitu Kalau mau nyeritainnya Padahal sebenernya Kalau dipikir-pikirnya Kalau diceritain juga Itu bukan aib aku kan Aku mau nyeritain juga yang malu Captainnya gitu Bukan aku Tapi aku gak ceritain Ayo ya Aku pendem tuh Akhirnya sampai hari ketiga Dia masih Nginepnya gak ada terjadi apa-apa tuh Dia nelfon-nelfon ke kamar Dia nelfon-nelfon ke kamar Tapi kan biasanya kan Ada bareng Berdua Iya aku tuh punya temen sekamar Dan roommate aku tuh kan Pas dia nelfon-nelfon Aku udah bilang Aku udah bilang duluan Ke temen sekamar aku Tapi kan gak enak Misalnya telepon nih Misalnya kita telepon Mbak Masa dia ngangkat temennya Nah itu dia makanya Jadi Si Captainnya nelfon ke kamar Yang ngangkat tuh temen aku Karena aku gak mau ngangkat Karena aku tau Yang nelfon tuh pasti Captainnya Dan aku bilang ke mbak Mbak Kalau misalnya saya dicariin Nanti bilang aja Saya lagi mandi gitu Atau lagi Ngapain gitu Oh iya mbak Sampai itu teleponnya Yang di hotel Itu teleponnya kita gantung Jadi gak kita Apa Tutup Iya Jadi biar gak bisa Dia gak bisa nelfon ke kamar kan Karena Kalau gak gitu dia nelfon terus Tapi dia gak dateng Gak lah Gak mungkin berani Gak mungkin Gak mungkin Itu teleponnya kita gantung Dan besokannya Hari terakhir Ini hari ketiga Hari ketiga itu Aku tuh kerja Kayak udah Lemes Kayak udah Udah Aduh Udah gak semangat lah Dan itu tuh Kelihatan di semuanya Di senior aku Di rekan kerja aku yang lain Sampai mereka tuh ngomong gini ke aku Mbak Yang sabar ya Sabar Ini Udah hari terakhir kok Karena mereka juga tau Karena itu tuh Situasi saat itu tuh Bener-bener keliatan Jadi Karena aku masih kayak Ket touch Aku 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 ngerasa yaudah Gitu Itu dosa-dosa Colek-colek itu Iya Dia manggil-manggil Colek-colek Kayak tangan Dinggang Kayak gitu-gitu sih Tapi udah lah Cuman gitu gak ekstrim ya Aku kayak udah lah Udah tua ini Akhirnya udah Habis itu selesai Udah terima kasih Cap Cabut Jadi ada ngomong apa-apa Hari ketiga itu Dia masih mencoba Jadi aku gak tau Kenapa dia tuh kekah banget Dia tuh bener-bener kekah banget Cap Dia Tanya lagi Habis schedule ini Kamu kemana gitu Gitu Kan emang habis Pulang baru Engga Enggalah Terus Aku emang habis schedule itu Cuti kan Terus aku bilang ke dia Mau ke Bali Gitu Ke Bali Cap Gitu Aku ngerasa aku tuh Jawab pertanyaan Dia tuh bener-bener sopan Bener-bener singkat Ya apa yang dia tanya Itu yang aku jawab Gak ada Aku yang Manja-manja Lenja-lenja Itu gak ada Tapi dia tuh gak tau kenapa Kekah banget Kayak gitu Terus Dia bilang Nanti kalo cuti mau kemana Ke Bali Ke Bali Terus dia bilang Engga Dia gak ngomong gitu Dia ngomong Udah punya bekal Belum ke Bali Masih tetep menawarkan ya Iya Aku tuh bener-bener Dan gak tau ya Mungkin aku Gak nyampe Atau apa Aku gak engeh juga Maksud dia bekal Itu apa Gak engeh sampe dia bilang Akhirnya Iya buat jajan Di Bali Kata dia Kayak begitu Aku sampe Udah Mau Ngejawabnya juga Udah gak ada semangat Kayak udah Ya udah Namanya Harga diri Iya Kayak udah Gila ya nih orang Kayak gitu Udah kayak gitu Terus Dia gak ngotot banget Dia langsung ambil pulpen And then dia ambil kertas Ini kamu catat nomor rekening Catat nomor rekening gitu Terus dia masuk lagi ke covid Terus Itu aku buang kan Aku buang Nah karena kan itu udah landing terakhir tuh Aku mikir nanti landing Cabut Kita turun pesawat Nah post Post briefing Salaman Makasih-makasih Terus Abis itu Keluar Aku langsung cabut aja Bye Ya udah Udah dia bilang Dia masih ngotot Masih kekah Tapi aku mikir Ya udah Terserah dia mau ngomong apa Yang penting Schedulenya udah selesai Ya udah Pas udah kelar schedule Dikasih nomor rekening Engga Kertasnya aku buang Kertasnya aku buang Itu kertasnya beneran aku buang Jadi aku tuh Bilang ke FA1 aku Mas nanti landing Gue cabut duluan ya Jadi bener-bener Setelah selesai security check Penumpang disembar Aku cabut duluan Itu biasanya kan main tunggu-tungguan tuh Ya kan Nah jadi kayak bener-bener yang dari belakang juga keluar Aku gak Aku turun Aku jalan duluan Iya karena FA1 nya juga Ya udah Ya udah Udah mbak Kamu duluan aja Kayak gitu-gitu Udah aku langsung cabut Aku kabur Itu ada budaya loh Kapten kalo ditinggal Biasanya ngambek Iya biasanya ada Tapi aku semenjak kejadian itu Semenjak penerbangan itu Puji Tuhan aku gak ada ketemu dia lagi sih Gak ada ketemu dia lagi Even di kantor Even itu mau terbang Aku gak ada dapet Schedule bareng sama dia lagi Oh tapi dia ngubungin aku Dapet nomor dari Nah itu dia yang aku gak habis pikir Nah itu sih Iya itu aku gak habis pikir Namanya di kantor gampang nyari Dia yang hubungin aku Dia whatsapp aku Nah pertama kali aku tau itu nomornya Aku langsung block Langsung block? Langsung aku block Coba lagi gak dia telepon lagi pake nomor lain? Enggak Wah luar biasa Ini ceritanya Ini bagus banget Kita bisa denger bagaimana nih kisahnya Mbak Laura ini Ditawarkan satu unit apartemen Wah luar biasa Demi melakukan Emang waktu itu dia ada menawarkan nominal uang atau gak sih? Ada Dia Dia tuh Aku gak tau dia Dia tuh seperti itu ya Mungkin karena dia udah sering seperti itu Atau Motif dia apa Aku gak ngerti juga Dia menawarkan Dan dia tuh to the point orangnya Jadi dia tuh bener-bener Ngomong ke aku frontal Dia tau Ini loh Gue ngasih lo ini loh Gitu Dia sebutin angka Dan aku Salahnya aku Pada saat itu Ya itu tadi Aku Jatohnya itu Nge-freeze Iya Jadi aku tuh gak Gak ngelawan dia Ataupun aku gak ngomong apa-apa ke dia tuh Enggak Gak tau kenapa Mungkin karena aku mikir Aku juga disitu baru banget terbang ya Jadi rasa takut-takut aku tuh masih ada Iya Masih junior banget kan Kayak masih Iya biasanya Istilahnya Nyari-nyari zona amang lah Gitu Aku gak mau macem-macem Gak mau bikin-bikin Ulah atau apa Gak mau nyari musuh lah gitu Terus Yaudah dia Tau kenapa nominarnya Gak apa pengen tau aja Iya pengen denger aja Jadi Dia nunjukin sih Jadi dia buka amplop Dia bilang Saya minta nomor kamu dong Gitu Terus Aku kan gak ngasih ya Terus dia bilang Yah Nanti Jalan yuk Kayak gitu-gitu Aku ada hadiah buat kamu Soalnya Kata dia gitu kan Terus Aku bilang Hadiah apa ya Cap gitu Aku bilang gitu Terus dia bilang Dia langsung buka amplop Dia tunjukin Jadi itu tuh isinya dollar Dollar Singapura Itu ada 5 lembar Seribu dollar Singapura Oke Waduh Nanti dua lagi ya Dia 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 hitung kan Satu dua tiga empat lima Mau gak kak tadi Buat kamu Ini hari keberapa ini? Itu hari ketiga sebelum turun Landing kedua itu kan hari ketiga tiga landing ya Dia tunjukin itu Dia kayak Terakhir? Sudah? Sebelum turun itu? Last landing itu? Bukan bukan last landing Last landing kan yang aku mau cuti itu ya Yang dia tetep Ngeh Nah itu sebelum Itu landing kedua Aku lagi assist dia Jaraknya jauh juga nih penerbangannya Ya satu jam 20 menit Satu jam 30 menit maybe Oh bukan baru atau gak Iya Aku lupa Ya udah dia tunjukin itu Ini buat kamu Buat kamu Aku gak mau Aku bener-bener Say no Enggak Cap Makasih Makasih Ya kalau aku hitung-hitung ya Itu 50 juta Wah lumayan Gede ya lumayan itu Sempet tergoda gak disana? Itu kan angka besar nih ya lumayannya Enggak sih aku gak sempet tergoda Karena Aku dari awal itu udah skeptis ke Captainnya ya Udah gak suka Istilahnya kalau Hal-hal dia kasih kita gift Seperti itu Aku sering dapet gift dari penumpang Iya Dan ya Iya Dan yang dikasih Biasanya kalau penumpang itu Kamu kerjanya bagus Gitu Saya seneng sama kamu Terus dia kasih kita angpau Isinya juga dollar Ya sama Seperti itu Dan Aku sama sekali gak Gak ada Tertarik atau sempet tergoda sih Pas Dia nawarin aku amplop itu Enggak ada Wah luar biasa Jadi ini cerita bagaimana Seseorang pramugari yang Mempertahankan integrity Wah luar biasa Jadi markapan itu lebih penting Daripada apapun ya Iya itu nomor satu dong Oh iya Sebelum saya tutup nih Boleh gak saya tanya Apakah ada pesan-pesan Buat orang yang lagi terbang Ataupun Buat orang yang akan melakukan seperti itu Kalau kamu bisa ngomong Gimana sih Buat orang-orangnya Ada kali ya Aku cuma mau bilang Ya buat pekerjaan yang seperti kita ini Emang high risk banget ya Kayak Captain juga Tau lah gitu Ya mungkin Mungkin Kulturnya di Captain sama di aku Dulu itu Berbeda Cuman Intinya Satu aja sih Kalau dalam pekerjaan itu Itu tergantung dari Diri Masing-masingnya Beda-beda Ya mungkin Ada juga orang yang mungkin Ditawarin seperti aku itu Dia mau Dan dia ambil Itu It depends on you gitu Ya kalau memang kamu suka sama suka Ya terserah kamu gitu Nah aku tuh Enggak kan Ya karena Aku gak suka Diperlakukan seperti itu Aku bener-bener gak terima Sebenernya Cuman karena aku mikir Kalau aku bawa Ini Aku case-in ini Kayak Bakalan jadi panjang Aku gak suka Aku gak mau ribet Dan aku mikir Ya udah Kalau udah kelar Flightnya juga Case-close kan Apa yang harus kita ribetin Gitu Jadi aku cuman mau bilang ke Mbak-mbaknya yang di luar sana Hahaha Apalagi biasanya masih baru-baru sih Dunia biasanya Yes Itu kayak masih Kita tuh masih berapi-api Masih euforianya Aduh gila gue jadi pramugari nih Masih ngeliat Terus kayak Iya punya pacar pilot Ya kayak begitu Tapi kalau misalkan yang udah tahun-tahun ketiga Atau lebih tuh kayak Udah biasa aja Udah biasa aja Yaudah gitu Dijaga deh gitu Jangan sampai Hal Seperti itu Membuat Kamu terlena Hahaha Dan Itu nanti bakalan jadi bumerang sih Ke kamu Karena Nama Kamu itu Kalau udah jelek Wah In your company Nah Itu gak bakalan bisa balik lagi Betul Jadi Kita kan gak tau orangnya Namanya dia cerita ke siapa Dia ngomong ke siapa Ketemannya Ketemannya Iya Jadi ya udah itu aku Cuman pesan itu aja sih Jaga nama baik deh Mantap Kalau buat orangnya yang melakukan mungkin Hahaha Aduh Aduh Aku Seperti gak bisa di stoppin Namanya laki-laki Selalu ada yang kayak gitu ya Iya Si Cuman Gak Buat orang-orang yang seperti itu Gak kalau Captain Dia pendapat Captain tuh Laki-laki yang seperti itu Seperti apa Gimana Oh ngeliat doang ya Yang ngeliat Yang colek-colek Pernah Oh ngeliat ya Yang itu pernah lihat Tapi kalau cerita-cerita Kayak misalnya Pacaran Yang Enggak-enggak Saya jarang denger kayak gitu Makanya ini Saya pengen Makanya itu 1 banding 1000 sih Sebenernya kan Tadi aku udah bilang dari awal Biasanya kan Tahu diri Kalau udah level stop ya Udah stop gitu Enggak-enggak Banyakan yang usaha atau yang stop? Kenapa? Banyakan yang usaha terus Atau yang stop? He.. 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 Usaha sih Usaha Cuman karena mungkin Dia tuh udah ngeliat Aku nya itu Aku tuh judes orangnya He.. Dan aku tuh udah sering banget Kena tegor Rekan kerja Senior He.. Itu pada bilang semuanya Aku tuh judes banget Jadi mungkin Gak banyak He.. He.. Mungkin dari beberapa Kokpit Yang mencoba Untuk mendekatin Tapi udah Kayak ke denied duluan He.. He.. Jadi karena mungkin Aku tuh orangnya juga Cuek kan Cuek-cuek banget Judes Ya jadi Gak sering juga lah Deket sama He.. He.. Kayak gitu-gitu He.. Jadi guys Itulah Video kita kali ini Semoga bisa menginspirasi Dan buat kalian semua Mungkin ini edukasi Seputar Bentar banget Oke guys Sebelum saya tutup Instagramnya apa ini Mbak? He.. At Laura Underscore S Oke At Laura Underscore S Di follow ya guys Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk hit like Dan subscribe Dukung terus channel Captain Vincent Supaya terus berkembang di video YouTube Terima kasih guys Sampai jumpa Selamat tinggal Bye Tuh kan Banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow at Vincent Raditya Terima 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 Terima